Dari pertama pun tidak ada dari teman-teman untuk yaudah kita pengelangan dana nih gitu loh Tapi karena memang kita bilang ah gak usah dulu deh gitu loh Tapi kan emang biayanya gitu akhirnya ya dila itu memberikan statement itu Karena emang untuk bilang yaudah silahkan Selamat malam Tribuners bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Baik terus baik terus baik terus baik terus baik dan segera Dan sampai saat hari ketujuh masih di ruang ICU Jadi dia belum pindah ke rawat inap gitu Dia belum pindah ke rawat inap jadi masih di ruang ICU Belum ada rencana juga kan untuk pindah ke rawat inap? Ya pastinya kalau memang dia punya stabil ke atas dia akan pindah ke rawat inap gitu ya kan Tapi kan yang penting itu adalah kondisinya terus membaik Itu yang paling penting yang pertama dulu adalah kondisinya terus membaik Mudah-mudahan makanya bisa tolong doanya yang tulus yang ikhlas buat kondis Ada treatment apa lagi mungkin? Nah kalau untuk treatment dan apa segala macem itu gue gak tahu Tentang apa langkah-langkah dokter dan segala macem ya Gue gak berani untuk ngomongin Kak soal yang kemarin kan lagi sama Kak Komo sendiri ya Mbak Dilanya ngomong akan buka penggalangan dana gitu-gitu kan jadinya pro kontra tuh ya Kak? Ya nah jadi gue sedikit ngebahas juga karena sebenarnya Dilanya itu gak ngegubli soal haters dan apa segala macem gitu Karena memang fokusnya dia sekarang itu kan ke kesehatan suaminya ya kan Dan ya dianya pun juga taat juga beribadah ya dia balikin lagi ke Allah gitu loh Tapi kemarin itu gue mencoba untuk sedikit memberikan informasi gitu loh tentang kejadiannya seperti apa gitu loh Dan kenapa gila juga yang ngomong kan maksudnya orang dalam keadaan yang maksudnya kita gak lagi liburan gitu loh Lagi gak nyantai pasti keadaan pikiran hati dan segala macem lagi semeraut gitu loh Dan ya itu keomongan jadi gak mikirin nanti gimana-gimananya gitu loh Karena emang pada awalnya pada dasarnya adalah di hari pertama itu teman-teman artis sudah pengen untuk melakukan penggalangan dana itu Karena kita tahu kan kebukti orang yang baik banget gitu loh Dia ceria banget dia itu pembawa suasana ceria gitu loh dimanapun dia berada gitu loh Dan banyak orang yang sayang sama dia makanya pada hari pertama pun dia ada dari teman-teman untuk yaudah kita pengelangan dana nih gitu loh Tapi karena memang kita bilang ah gak usah dulu deh gitu loh Tapi kan emang biayanya gitu akhirnya ya Dila itu memberikan statement itu karena emang untuk bilang yaudah silahkan gitu loh Yang mau untuk melakukan pengelangan dana, yang mau untuk berbuat-buat baik emang tak beti silahkan itu intinya ada di sini Yang menginisiasi pertama kali yang siapa? Ya itu teman-teman artis Yang menginisiasi pertama kali 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 yang menginisias